Hai adik-adik kembali lagi bersama comply with me ayo main bersama channel youtube ku teman-teman Kali ini kita akan bermain sains tentang bayangan teman-teman Kalian akan mendapat banyak pengetahuan tentang bayangan disini Jangan lupa ya yang cantik dan yang ganteng yang belum subscribe teman-teman harus subscribe Oke teman-teman lihat itu adalah bayangan siput Oke teman-teman juga bisa tonton video-video yang lainnya juga di akun channel youtube comply with me Disitu banyak video yang asik seru dan menarik lainnya teman-teman Lihat kita akan membuat bayangan flamingo Ayo kita buat lihat ayo kita nyalakan center Yeay itu dia burung flamingo Oke ditonton sampai selesai ya teman-teman Tarik center dan selesaikan seni bayangan Bip-bip mobilnya bergerak Letakkan balon bayangan di balon udara panas Satukan semuanya dan lihatlah bayangan siapa yang bisa kamu buat Wow sangat imut sekali Tarik center dan selesaikan seni bayangan Wow itu sekor gajah Satukan semuanya dan lihatlah bayangan siapa yang bisa kamu buat Seku pelinci yang lucu Berikan rumah atap yang layak Tiga Tung Kweki Aku datang untuk menangkapmu Dimanakah Kweki Lihat Kamu menunjukkan kepala besarmu Kamu menunjukkan ekormu Oh Kamu menunjukkan ekormu Dimanakah Kweki bersembunyi lagi Aku menemukanmu Kali ini aku tidak menunjukkan apa-apa Kamu menunjukkan bayanganmu Sebuah bayangan Dimanakah itu Halo bayangan Oh bayangan itu hilang Kweki jangan khawatir Hai Lihatlah sebuah center Dengan center ini kamu bisa menemukan bayanganmu kembali Betulkah? Ayo kita pergi ke lab dan mencobanya Latihlah tangan dan otakmu Ayo berkreasi bersama Ke laboratorium Ayo pergi Bagaimana bayangan itu tercipta? Ayo kita atur benda-bendanya lebih dulu Sebuah robot mainan Sebuah center Selanjutnya Ayo kita mulai eksperimennya Aku tidak melihat bayangan robot Nyalakan center untuk mencobanya Wow Sebuah bayangan telah muncul Bayangan hanya muncul saat ada cahaya Kemudian Coba gerakan robot ke kiri dan ke kanan Pindahkan keluar berkas cahaya Bayangan robot telah menghilang lagi Dan bayangan itu telah muncul kembali Saya mengerti Saat robot berdiri di depan center Bayangan akan muncul Kamu benar Kueki memblokir cahaya Lalu bayangan kueki muncul Selama cahaya di blokir di depan Akan ada sebuah bayangan Namun Beberapa benda tidak mempunyai bayangan Siapa yang tidak mempunyai bayangan? Ayo kita coba Tempatkan mereka di depan cahaya Sepotong kaca transparan Bola mainan Blok bangunan Apakah kamu menyadari Benda apakah yang tidak mempunyai bayangan Jika terkena cahaya? Jawaban benar Sepotong kaca transparan Tidak mempunyai sebuah bayangan Benda transparan Tidak mempunyai bayangan Bayangan hanya muncul Saat cahaya menyinari Benda-benda buram Hai Hei Kueki tidak transparan Jadi kueki mempunyai bayangan Mengapa bayangan bergerak? Anak-anak Apakah kamu tahu mengapa? Ayo kita cari tahu bersama-sama Mainan apa yang ingin Kamu lihat bayangannya Kincir Boneka katak Bebek karet Bayangan bisa panjang dan pendek Untuk sementara waktu Saat senter bergerak Ia mengubah arah cahaya Saat cahaya berubah Bayangan mengikuti Ternyata dengan menggerakkan sentermu Bisa membuat bayangan bergerak Benar sekali Saat sumber cahaya bergerak Bayangannya akan berubah Bayangan itu menyenangkan Ayo bermain dengan teman bayanganmu Dan aku akan menghancurkan kastil ini Roar 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 Bebek bebek Aku bebek super Monster besar Lihatlah ini Agah Aku akan kembali Bebek super Ayo aiown Tokoh bayangan itu sangat menyenangkan. Anak-anak, kalian mau tahu cara melakukan permainan tokoh bayangan di rumah? Bergabunglah dengan Kueki. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan. Ketuk lingkaran cahaya. Kamu bisa menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Ketuk lingkaran cahaya. Gunakan kertas nasi dan kotak kertas untuk membuat layar panggung. Ketuk lingkaran cahaya. Gunakan kartu kertas dan tongkat bambu untuk membuat tokoh bayangan. Tambahkan berbagai alat dan bahan ini dan kamu siap. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Guntinglah bagian bawah kotak kertas. Hati-hati. Sebarkan lem di atasnya. Tempelkan kertas nasi. Buka lipatan kertas nasi. Kamu dapat menggunakan kertas kosong sebagai gantinya. Biarkan Kueki menghiasnya. Tadah, panggung kita sudah siap. Gelap, Scott. Buat tokoh bayangan. Tokoh mana yang ingin kamu mainkan? Gunakan gunakan gunting untuk memotong tokohnya. Pasanglah tongkat bambu ke potongan kertas. Rekatkan tongkat. Tokoh bayangan selesai. Tarik tongkat bambu. Kamu bisa memasang stiker favoritmu. Terima kasih telah menonton. Tokoh mana yang ingin kamu mainkan? Gunakan gunting untuk memotong tokohnya. Pasang. Rekatkan tongkat bambu di tempatnya. Tokoh bayangan selesai. Tarik tongkat bambu. Tarik tongkat bambu. Tarik tongkat. Tarik tongkat bi bendера. Tarik tongkat. Terima kasih telah menonton Cerita apa yang ingin kamu tampilkan? Ayo cobalah! Ketuk tombol buat untuk... Tokoh mana yang ingin kamu mainkan? Gunakan gunting untuk memotong tokohnya. Ketuk tombol buat untuk memotong tokohnya. Pasang. Rekat. Tokoh bayangan selesai. Tarik tongkat bambu dan lakukan... Terima kasih telah menonton!